Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam serial Dary Game episode ke-23. Game-nya adalah Final Fantasy Legend 2. Di part yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan Venus World ya. Kali ini kita datang ke dunia yang baru, yaitu adalah Race World namanya. Gue nggak tahu dunia apa ini, tapi sepertinya akan berhubungan dengan balapan. Jadi kita akan langsung saja coba testing ya. Ada sebuah kota, kita masuk ke dalam sini. Dan, wah, apakah ini? Coba kita jelajahi dulu ya kan tempat ini. Ada beberapa orang, kita coba ngobrol. The Dragon Race will be held by Mr. Apollo. Oh, balapan naga dan yang melakukannya atau yang membuat balapan ini adalah si Apollo. Pantesan Apollonya ngilang di dunianya sendiri ya kan. True to Apollo's name, the race will be great. Ketidilah. Oke, sebelum itu kita lihat dulu senjata-senjata yang ada di sini. Ada Flamesword, X-Kick. Bazooka, ada Thunder X. Kayaknya bagus deh itu. Kayaknya mulai sekarang beberapa item-item yang gue dapetin nggak akan gue buang ya. Senjata-senjata yang gue dapet nggak akan gue buang. Gue simpan aja, karena kayaknya akan beruna ya. Anyway, ini Giant Gauntlet-nya. Jual aja, karena gue udah punya. Saber. Gue nggak tau ya, Muscat dengan SMG itu bagusan mana ya. Gue cobain Fire Gun-nya sebelumnya, tapi kayaknya kurang oke deh dibanding. Coba gue ganti dengan Muscat ya. Gue nggak tau ini sebagus apa. Tapi kita biarin aja, kita simpen aja dulu. Gue nggak ngerasa Flameshield ini bagus ya. Oh iya, sekalian gue pengen ngecek juga. Katanya di sini ada equipment yang bagus banget. Nah, ini bentuk item nih. Di sini katanya ada equipment yang bagus banget yang bisa kita beli. Dragon Armor. Iya, 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 iya. Harganya tapi sama bangke. Kayak Giant Armor ya. Gue cuma bisa beli satu. Kasih ke si... Oh iya, iya, kita kan bisa jual juga ya. Iya, iya, iya. Kita bisa jual juga guys. Jadi, kita pake dulu. Wow, nambah. Oh, bentar. Ya, jadi gue abis baca ya. Dragon Armor itu ternyata dia... Apa namanya? Immun terhadap serangan elemental ya. Jadi, bakalan sangat bagus banget untuk karakter kita. Gue akan jual aja dulu. Ini harga 13 ribu soalnya. Mantap juga ya. Gue jual aja dulu 13 ribu. Yang berarti gue bisa beli satu lagi. Untuk si Vira sekarang. Ya, tapi si Vida kayaknya nggak dapet kali ya. Vida kayaknya nggak dapet. Tapi jangan kasih Vida. Kayaknya lebih bagus kasih ke si X deh. Karena X itu darahnya paling kecil diantara yang lain. Oke. Kita coba jual dulu. Item ini ya kan. So, gue udah beli sekarang 2 Dragon Shield-nya ya. Setelah mengorbankan banyak item gue. Jadi, untuk kali ini karakter kita aman ya dari elemental damage. Setidaknya. Jadi, gue cukup happy. Waduh, J. Ya, gue jual lagi ya. Apa gauntlet-nya ya? Ah, yaudahlah bodoh lah. Sudah terlanjur ya kan? Oh iya, belum selesai. Tadi gue lupa liat di bawah-bawahnya ada lagi nggak yang lebih bagus. Oke, nggak ada. Tidak ada yang bagus rata. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelah kanan ini ada robot. Dia kan mighty people from all over the world gather here for the magi. Hah? Dimana maginya? They run a dragon over there at the dragon shed. Faster one cost more money though. Oh, ya kan? Makin cepat makin mahal. Coba kita cek-cek dulu. Cek medrek. Waduh, suruh bayar. No, guys. Kayaknya ini, apa namanya? Kayaknya ini beneran, apa? Buat naga-naga gitu ya. Kalau kita ke cafe dulu, apakah ada sesuatu yang bisa kita dapatkan infonya di sini? Nggak ada orang, tapi ada si penjaga barnya. How about one? Gata dia. One apa? The longest way around is the nearest way home. The longest way around is the nearest way home. What does that mean? Oke lah kalau gitu. Kita tidak perlu ke in. Kita tinggal ke sini saja, ya kan? Dan... Apakah ada orang di sini? Tidak ada. Oke, sip. Dan... Oh, Apollo. Dragon Rage is about to start in a moment. Please enter. Magi will be... Oh, hadiahnya Magi. Oke, oke, oke. Oh, berarti kita harus menyewa dragon tadi ya? Hmm... Gitu ya. Bentar, coba gue baca dulu deh. Alright, jadi setelah tadi gue baca dari guide, katanya gini. Ini kan ada 4 pintu ya. Yang masing-masing itu adalah tempat di mana kita bisa menyewa naga. Nah, pintu paling kiri dan yang paling kanan adalah... Yang paling kiri itu adalah yang paling cepat. Sementara yang paling kanan itu adalah yang paling lambat gitu. Naganya dari yang akan kita pakai buat lomba ini. Nah, tapi... Pilihan dari naga yang akan kita ambil itu juga akan mempengaruhi hadiah dari... Apa namanya? Magi yang akan kita dapatkan nanti. Sehingga disarankan untuk jangan memilih yang paling cepat ataupun yang memilih yang paling lambat. So, pilihlah yang nomor cepat kedua kayaknya. Jadi, kita akan coba saja. Take my dragon, it's fast. 800. Kita coba aja ya. 800 GP. Sip. Dan langsung saja kita mulai balapan. Go! Oops, fell a bit behind. Eh? Apa nih? Kelat ya kan? Gila. Oke, kita coba. Lawan dulu. Ada musuhnya disini. Oke, kita lawan dulu. Oke, beres. Ternyata lanjut lagi. Wah! Jadi balapannya seperti itu ya. Tapi ada musuhnya juga. Aneh juga nih balapan. Kita lawan dulu musuhnya. Oke, beres. Duitnya lumayan gede ya. Kita akan lanjut lagi. Dan ada musuh disini, kita lawan lagi. Oke, beres. Tapi darahnya si Vira. Hmm, wadaw sekali. Untungnya ya. Untungnya adalah kita punya 2 cure sekarang. Jadi, gue nggak begitu khawatir dengan darah karakter kita ya. Bisa mengheal sebanyak yang kita mau. Selama cure kita masih ada. Kalau cure udah nggak ada, baru khawatir ya. Oke, nextnya adalah si X. Dan beres. Sip. Sip, sip, sip. Lanjut lagi ya kan. Oke, sip. Kita lawan dulu musuh disini. Oke, beres. Tapi gila darahnya. Apa serangannya? Wah, ngerti deh. Padahal gue udah pake dragon armor ya. Tapi kenapa masih sakit gitu serangan musuh? Apa ini? Musuh disini makin lama, makin nggak jelas. Eh. Karakter gue jadi kayak berasa cukup. Gitu. Serah, sedih bener. Oh! Satu jatuh. Oh! Ada mini boss. Tortoise! Well. Kayaknya Tortoise ini nggak terlalu susah sih. Karena dia cukup pake ice aja. Kemudian kita sisanya cuma pake laser. Yang jadi masalah adalah sekarang si... Apa namanya? Si Vida itu paling belakang nyerangnya ya. Jadi makanya gue tuh sering banget mati karakter gue gara-gara itu. Wuh! Dapet magi. Nice. Oke, ada musuh kita lawan lagi. Oke, beres. Aduh. Gue bingung deh. Kuat banget musuhnya, sumpah. Asli kuat banget. Si... Apa? Yang kayak kupu-kupu tadi ya. Dia punya serangan absorb ya. Itu sekali nyerang 200-an. Dan karena jumlahnya banyak. Jadi bisa sekali... Satu turn tuh bisa kayak 400-600 damage. Dan yang paling ngeselin adalah... Mereka tuh nyerang duluan. Setelah Saga dan Pira sih ya. Jadi gue tuh gak bisa ngebunuh pake Vida dan juga X. Ditambah lagi darahnya, bro. Kenceng bener. Aduh. Aduh. Well. Musuh yang... Oh, ini mini boss yang berikutnya. Lamia. Oke, oke, oke. Lamia. Kita pake gold ini aja. Gue pengen ganti gold sword itu udah sumpah. Itu jelek banget sih. Lebih bagus pake laser sword dah. Beneran dah. 386. 166. Dan berasa kita mengalahkan Lamia. Terima kasih banyak. Kita menampakkan mana magi ya kan. Kita lanjutkan lagi. Dan ada musuh seperti biasa. Kita lawan dulu. Oke. Selesai. Vira agility-nya up. Gue pengen sih Vida yang agility-nya up ya. Dan... Mini boss yang berikutnya itu adalah... Watcher. Kita pake gold aja. Kemudian... Catfire. Dan... Ya, laser sword udah yang paling bener sih. Damage-nya udah yang paling gede tuh soalnya. Wajir 500! Gila! Meninggal langsung si X. Waduh. Sakit gila damage-nya. Ampun, ampun. Well, kita dapet defense dan speed magi ya. Gila sih musuhnya. Ah, gue udah bener-bener gak ngerti. Bener-bener gak ngerti. Gue asli. Sakit bener. Beneran dah. Oke, cure gue. Sisa tinggal dua lagi. Gue kasih buat si Saga aja deh. Dua-duanya. Oke, sip 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 sip. Sip sip sip. Mari kita lanjutkan. Ya. Masih ngelawan lagi musuh-musuh ini. Oke lah, let's go. Alright, beres. Keras, keras. Aduh, ngelawan lagi musuh yang keras kayak gini. Capek banget dah. Oke, selesai. Kita lanjutkan lagi. Dan berhasil kita menyelesaikan race ini ya. Kita menang ya. Congratulations! Ya kan? Aduh, meninggal karakter gue. Bubar langsung ya. Oke, kita akan heal dulu karakter kita di in ya. Abis itu gue... Ntar dulu. Kita abis ini kemana? Oke, jadi ternyata sudah selesai urusan kita di... Apa namanya? World yang ini ya. Jadi cuma suruh ikutin lomba naga itu. Dan ambil maginya langsung lanjut lagi ke dunia yang berikutnya. Kita akan coba aja apakah sudah memungkinkan. Untuk karakter kita menuju ke dunia yang berikutnya ya. Yaitu adalah dunia... Oh, udah bisa beneran. Oke, let's go. Ya, dan inilah dia tempat yang berikutnya. Dunianya bernama... Edo ya. Gue expect ini akan sesuatu berhubungan dengan Jepang ya. Mungkin ada kayak kastil-kastilnya segala macem. Dan beneran jir. Kastil Edo beneran gokil. Gila, Gaibolk. Bentuknya pedang. Let's go, kita lawan dulu ya. Aduh, selesai juga akhirnya ya. Gaibolk ini keras banget. Gila. Aduh, gila. Gue makin gak ngerti ini. Makin kesini, damage-nya... Apa, musuhnya makin kacau sih. Ini Saga juga gold sword itu makin lama, damage-nya makin malesin ya. Agak menyedihkan gitu. Aduh, Gaibolk lagi. Kita lawan dulu deh. Oke, beres. Sangat kuat sekali ya, kan. Ya Allah, baru selangkah lawan lagi dah. Oke. Saga kembali meningkat strength-nya ya. Memang harus dinaikin sih dengan menggunakan senjata ya. Kita akan coba masuk saja dulu ke kastil ini ya, kan. Dan... Oh, ada penjaganya. Ya Allah... Beneran gak bisa masuk, kah? Gak bisa kan masuknya apa nih? Ada pintu nih. Oh. Yaduh. Yaduh. Gimana nih? Gak bisa masuk kita. Aduh. Oke, ada musuh kita lawan dulu. Oke, berasal kita ngalahin musuh disini. Tapi karakter gue matinya banyak bener. Ini... Aduh, gue gak ngerti deh. Musuh disini itu... Udah defense-nya tuh sangat-sangat... Gak masuk akal. Oke, defense kita tuh sekarang cuma 200-an. Ya, dari yang tadinya bisa 400 jadi cuma 200-an. Gue sih curiga nih gara-gara senjata yang gue pake ya. Senjata yang gue pake tuh tidak sekuat itu. Jadi, ya... Semoga kita bisa ketemu toko yang bisa ngejual senjata yang jauh lebih bagus daripada yang kita punya sekarang ya. Oke. Tadi juga gue udah sempet baca-baca. Di daerah sini tuh, kita tuh gak bisa ngapa-ngapain dulu. Jadi, kita disarankan untuk skip aja beberapa tempat, ya kan? Kita akan skip aja dulu. Yang ini. Kemudian juga tempat yang di bawah ini kita skip. Lalu kanan bawah itu kita skip. Kalau yang atas itu gue lupa. Tapi kita coba cek dulu yang kanan ini. Ya, sebelah kanan ini. Ada musuh kita lawan dulu sih. Gaebok bagai ini. Untungnya cuma-cuma satu ya. Oke, beres. Oke, 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 oke. Nah, ini dia. Oke. Kita ke in-nya dulu. Ya kan? Di sebelah sini. Wah, segar. Lumayan, ya kan? Oke. Kita coba cari tahu dulu ada apa saja di kota ini. Dengan ngobrol-ngobrol dengan penduduk sekitar ya. Hana's father was investigating Echigoya. Oke. Ayahnya Hana menginvestigasi Echigoya katanya. Tapi tidak ada siapa-siapa di tempat ini. Oke. Lalu kita coba lanjut di sini. Hana's father bener-bener bener-bener Echigoya men. Uh, dibunuh oleh orang Echigoya. Siapa Echigoya itu? Oke. Is it true that a guardian came to this Edo? Guardian. Oh, guardian itu dari kapten ini ya. Dari bapak kita ya. Oh, menarik juga tuh informasinya itu. Oh, ada orang. Toh, Taro. Halo, I'm Samurai. Tapi I do not belong to any Feodal Clans now. Atau dia. Oke. Namanya Taro. Oke. Apakah nanti dia akan bergabung bersama kita? I don't know. Tapi bolehlah informasinya. Lanjut, ada toko senjata. Nah, ini nih. Gue pengen banget beli senjata yang bagus nih. Clanser Echigoya. Magnum bazooka. Bazooka ini kayaknya bagus ya. Oh, iya. Gue butuhnya thunder nih. Aduh, tapi... Duit kita kurang kayaknya sih. Mungkin thunder sih. Kalau yang bisa gue jual sih kayaknya... Apa yang bisa gue jual ya? Nggak banyak sih yang bisa gue jual. Gara-gara duit gue tinggal dikit. Ini gue harusnya grinding sih ya. Gue harusnya udah mulai grinding. Supaya gue bisa pakai senjata yang bagus gitu. Aduh, menyedihkan sekali. Oke lah. Ini kicknya gue masukin lagi. Punyanya si... Emang punyanya si Saga ya. Sementara si Vira... Gue coba masukin... Ya, goldnya gue pakai aja deh sama revenge-nya ini. Sisanya mengikuti aja nanti. Oke, kita coba ngobrol-ngobrol lagi ya. Bananas harus going around secretly. Bananas? Secretly? Kenapa pisang sembunyi-sembunyi? Menarik sekali. Pisang aja sembunyi-sembunyi coba. Oke, kalau begitu. Nggak ada orang di sini. Baik. Aduh, aduh. Ada toko item. Apakah ada sesuatu yang bisa kita beli di sini? Tidak ada armor ya. Oke, baiklah. Kita skip saja. Oke. Oke, udah. Kayaknya nggak ada apa-apa lagi di sini ya. Berarti udah bener... Kita harus ke kota yang satu lagi yang tadi gue lewatin itu ya. Oke lah kalau begitu. Marilah kita kembali ke kota yang tadi. Tapi kita lawan dulu musuh di sini. Let's go. Beres! Vira strength-nya meningkat. Karena gue udah pakai senjata terus sekarang. Well, sebenarnya kayaknya gue butuh juga beli senjata ya. Biar strength karakter kita tuh meningkat semua ya. Dan inilah dia kota yang terdekat. Dan kota ini... Itu kalau di map namanya adalah Edo ya. Namanya... Ini dunia Edo tapi ini kotanya kota Edo. Oke lah kalau begitu ya kan. Oh, I wanna eat bananas. I don't know why but... Bananas are not allowed in this world. Kenapa coba banana? Nggak boleh. Pisang pun tidak boleh di sini. Semua alat yang aneh. I wonder which Echigoya gets such first class goods. Oh, apa itu maksudnya? Oke. Kita coba lihat dulu ya. Ini adalah... Oh my God. Flare! Ini sihir terkuat. Oh my God. I need to buy this ya. Ada laser. Waduh. Dragon sword. Ini gue yakin banget tuh. Aduh. I don't have the money now. Sayang banget. Echigoya sells good stuff. Oke lah. Nggak apa-apa. Berarti target gue adalah sekarang ngumpulin duit yang banyak. Supaya gue bisa beli dragon sword. Gue bisa beli... Apa namanya juga? Tadi itu ya. Pistol-pistol yang lainnya juga. Aduh. Hatamoto's are troubling us. Siapa tuh Hatamoto's? Hatamoto's nggak tuh? Aduh. Kita nggak bisa ngobrol sama disitu ya. Berarti... Sekarang kita hanya bisa lihat sini. Eh. Bentar. Bentar bisa tadi disini. Nah. Ini sini nih. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Sorry tadi. Ada yang nelpon. Seperti biasa ya kan. Kita coba lanjutin dulu. I hear that our shogun is a bit soft in the head. Oh. Shogunnya tuh nggak tegas sepertinya orangnya. Oke. Coba kita ke atas sini dan... Hey you. Where are you into your walking this road? Belongs to Asha Hatamoto's. Kata dia. What? Bertarung melawan Hatamoto tujuh biji. Oke. Tadi gue udah nyobain pake revenge sword. Jadi itu dia kayak nunggu gitu ya. Jadi kayak counter attack gitu. Agak kurang bagus sih ya. SMG gue nggak yakin damage-nya bagus disini. Wow. Wow. Dia bisa pake execute. Katana tuh damage-nya juga sakit lagi. God damn. Satu Hatamoto mati. Waduh. 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 235. Wah. Oke. Ternyata Ice lumayan berguna ya. Damagenya lumayan gede. Serangan AOE. Jadi gue akan terus pake. Mungkin SMG buat nyicil boleh lah ya. Buat mencicil damage. Oke. Satu meninggal. Dua meninggal. Vira di kartana lagi. Wah. Sakit bener tuh. Wah. Vira bertahan lah. Gila. Cuman 30. Dari SMG. Oke lah. Dapet Magnum dan Saga. Serta Vira. Strength-nya up. Nice. No more playing men. Get them. Gatuh dia. Tunggu. Oh. Siapa tuh yang menang tunggu. Aku adalah Hana. Aku adalah detektif. Kota dari Edo ini. Gatuh dia. Kalian Hatamoto. Itu bukan cara yang baik. Cara yang tepat ya. Untuk menyambut. Orang asing kata dia. Itu sangat tidak sopan kata dia. Tut. Apa tuh? Tut coba. Kami akan membiarkan buka kali ini kata dia. Huh. Sekarang. Semuanya sudah berakhir. Sudah selesai ya. Apa kalian baik-baik saja? Ya kata dia. Baiklah kalau begitu. Wow. She's cool. Well. Kita tadi dapet Magnum ya. Tentu saja akan gue pake buat si. X ya. Karena. Entah kenapa. Musket itu cupu sekali damage-nya. Agak kesel saya. Ya kan. Oke. Kita akan heal dulu. Kayaknya gila. Nge-heal dulu. 1600. Coba. Cawa-cawa. Oke. Kita akan langsung lanjut lagi ke atas sini. Dan. Mungkin ke kiri atas dulu. Toko senjata. Kita lihat. Senjatanya apakah sama dengan yang di kota sebelah kanan. Ice sword. Mage. Falcon. Cap. Claw. Coral. Sword. Ogre. Laser. Judo. Kayaknya judo itu bagus deh. Judo. Itu sama kayak kick. Sama kayak punch. Mungkin juga sama kayak headbutt. Tapi mungkin lebih kuat damage-nya ya. A girl named Hana took the place of her lost father as a detective. Oh iya. Hana itu ya. Berhubungan dengan yang sebelumnya itu. Kimono samurai dragon. Dragon shield. Battle armor. Apa nih? Bentar. Coba kita lihat dulu. Ah. Oke lah kalau begitu. Ini adalah item-item yang gue gak bisa beli sih. Sebenernya gue lebih khawatir ke senjata ya. Hmm. Apakah gue harus grinding dulu karakter gue supaya bisa lebih kuat? Gue agak gak yakin sih dengan kekuatan karakter-karakter gue yang sekarang ya. Ah. Memusingkan ya. Sungguh memusingkan dengan kekuatan yang kita miliki saat ini. Tapi oke lah. Kita coba kembali ke apa namanya kota yang tadi lagi. Yaitu adalah Echigaya ya. Apalang sama namanya ya. Oh gak gak bukan. Kotanya Hana ya. Kotanya Hana ya. Oke. Dan inilah dia. In. Bukan. Coba kita masuk-masuki ya. Harusnya sih udah mulai ada orang-orang lagi kalau diget bilang gitu. Oh. Ini si Hana nih. Oh hi. I'm sorry about the Hatamoto's. They are really troubling us all. But we can't do anything about the big guys. Detektif looks like a hard job ya. Iya kata dia. Pekanjana detektif itu kayaknya pekanjana sulit ya. Terus kata si Hana. Iya. Tapi aku akan melakukannya. Sampai aku membalaskan dendam dari ayahku. Membalaskan dendam. Iya. Ayahku tuh diinvestigasi oleh. Oh. Echigoya smuggling. Tapi kemudian dia. Aku harus segera pergi ke Ichigoya lah tuh dia. Oke. Oke. Something's going to be happen. Around Ichigoya. Oke. Berikutnya adalah ini ya kalau gak salah ya. Ini adalah. Oh. Ini tempatnya si Taro tadi ya. Oh. Sekarang Taro udah ngajarin-ngajarin ini. Monster-monster ini ya. A. B. C. D. E. F. G. I beat my tongue. Gila. Lidahnya gigit. Enough toples and a squid. How many legs altogether? 16 gak tuh dia. Iya kali ya. Iya. Jawaban adalah 18. Gila. Oh. Baru tau ya. Hello. How are you? I'm learning how to speak English. Why am I talking with you? Iya juga ya. Bener juga. Dia belajar bahasa-bahasa. Tapi gimana ceritanya. Tiba-tiba dia bisa belajar gitu. Ancient gods. Apa tadi? Bersana? Sorry. Ulangin. Ulangin. Ancient gods made this war right then. Who made the ancient gods? I don't get it. Nah. Tidak tuh. I am teaching these children here right now. Oke. Jadi ternyata guru ya. Si Taro ini ya. Samurai tapi dia guru juga. Menarik. Menarik. Oke. Toko senjata. Kita gak ada yang bisa beli. Dragon swordnya tuh menarik sih. Tapi. Well. I don't have the money. For now. Jadi oke lah. Hana's father was my boss. He told me to watch after her. But she is such a tomboy. Oh. Ini temennya si ini ya. Temennya dari bapaknya si Hana ya. Oke lah. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Kita kembali lagi mungkin ya. Ke kota yang sebelumnya tadi itu. Let's go. Oke. Kita sudah kembali di. Kota yang di atas ini ya. Kita akan heal dulu karakter gue. Karena tadi banyak banget musuh yang nyebelin ya. Ngedamage-damage gue. Berikutnya kita harus mencari. Para NPC-NPC yang tadi. Kita lawan ya. Untuk mendapatkan informasi sebenernya ya. Mendapatkan informasi. Tentang. Apa yang harus kita lakukan berikutnya. Oke. Kalau nggak salah itu di. Sebelah sini kah? Oke. Ini dia. When will the next shipment come in? Tell me or you. Baiklah. Aku katakan padamu. It just came in. It's still in the harbor south. Kata dia. Oke. Berarti tujuan kita yang berikutnya adalah. Menuju ke pelabuhan ya kan. Gue sebenernya pengen beli senjata sih. Karena senjata si Pira sudah mau habis. Tetapi duit kita tidak cukup. Aduh. Mau grinding disini juga percuma ya kan. Grinding paling bener di sewer sih. Nanti gue akan coba grinding di sewer deh. Setelah kita selesai di tempat ini ya. Oke. Gue skip aja yang ini ya. Let's go. Oke. Selesai kita kalahkan ya. Mari kita menuju ke bawah sini dan. Kame Hana went to Ichigoya ship all alone. Gila sih Hana. Nekat bener ya. Oke. Gue udah nyiapin sih sebenernya. Maafnya di sebelah sini ya. Jadi kita akan langsung saja. Menuju ke bagian bawah dari tempat ini ya. Dan. Kita lewat sini. Lewat sini. Oke. Lalu kita ke tengah sini. Dan dari situ. Kita turun lagi ke bagian bawah. Oke. Terus. Nggak ada apa-apa sih disini sebenernya. Jadi kita ikutin jalan aja. Dan ada musuh. Kita lawan dulu musuh-musuh disini. Oke. Beres. Dan. Uh. Dua ada seribu. Hmm. Menarik. Apakah gue bisa jadikan tempat ini. Sebagai tempat untuk. Grinding ya kan. Kita lihat aja dulu. Oh. Ada musuh lagi. Oke. Kita lawan dulu musuh disini. Oke. Beres. Lumayan. Seribu GP ya kan. Oh. Ada item. Kita ambil dulu. Isi adalah. Uh. Tank. Lalu. Ada item lagi di sebelah kanan. Hecate. What is that? Gue pengen equip dulu. Eee. Dengan tank tadi ya. Gue nggak tau nih tank ini kekuatannya kayak gimana ya. Oke. Sip. Hecate tadi mungkin gue kasih ke. Ke siapa ya? Ke Saga kali. Kita coba tes itu ya. Hecate dari Hermes. Jadi Hecate. Oh. Eglitynya meningkat. Nice. Oke. 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 Langsung saja dan. Uh. Who is this? Hana. Apakah. Baik-baik saja. Taro. Taro menyelamarkanku dari. Oh. Gangster Echigoya. Terima kasih Taro. That's okay. Katanya. This ship is full of bananas. We can arrest Echigoya. Katanya. Let's hurry to the court. Katanya. Welcome with you. Dan Hana join ke party kita. I'll go tell kami that Hana is alright. Katanya. Oke. Well. Berarti sudah. Tahu juga ya. Tempat yang berikutnya akan kita datangi. Yaitu adalah court. Jadi gue akan skip aja. Sampai kita menuju ke tempat itu. Let's go. Oke. Jadi inilah dia courtnya ya. Akhirnya kita sudah bisa balik lagi ke sini. Anyway. Tadi sebenarnya ada yang salah ya. Gue. Waktu pas gue dapetin Hecate. Shushini. Ternyata itu dia bukan naikin mana. Eh. Bukan naikin speed. Eglity malah. Itu malah ngurangin. Tapi dia ningkatin mana. Nah makanya akhirnya gue kasih ke si Vida ya. Sementara buat si Saga. Gue biarin aja. Gue kasih dia tetap. Eee. Apa namanya. Hermeshoes. Jadi biar. Eglitynya tetap gede gitu. Terus tadi gue juga sempat balik ke kota. Untuk ngebeli Cat Claw. Karena kebetulan. Si Vira kan. Eee. Flamenya udah mau habis nih. Jadi gue bakal ngasih dia. Eee. Si Cat Claw itu nantinya. Oke. So inilah dia. Eee. Court. Atau. Hukum. Apa bukan hukum ya. Kejaksaan ya bisa dibilang ya. Tell your problem to the judge. Oke. Langsung saja ini dia. Hana. Eee. Judge. We found Echigoya ship full of bananas. Oke. Good. You go to the port. Kata dia. And you get Echigoya. Kata dia. Oke. Langsung kita ini ya. Good job Hana. Thank you very much sir. Kata dia. Dan ada si Kame. Oh I am so glad for you. We finally did it Kame. Katanya. Echigoya you better give it up. Kata dia. Hah? Apa? Kau ngomong apa? Kata si Echigoya. Oke. Ini adalah ini ya. How was it? Gimana? Kata si Hakimnya. Kami tidak menemukan banana. Hah? Di kapal dari Echigoya. Apa? Tidak mungkin. Echigoya. Kau menyembunyikan di tempat yang lain. Siapa aku? Hey lady. I came strike from the store. Aku datang langsung ke sini loh. Kata dia. Aku gak punya waktunya untuk melakukan itu. Terima kasih untuk waktimu Echigoya. Kau bisa kembali. Kata dia. That is nothing judge. And you must be careful from now on. Kata si Echigoya. Wah Echigoya ini melakukan sesuatu sepertinya. How could he do that? Could judge and officers be Echigoya's side? Kata dia. Don't be suspicious, Hana. Katanya. Kame. Ada apa? Katanya. Oke. I thought I could get some clue if I got into Echigoya's. But they found me and... Oh, dipukulin. Here they come. Hi. Semunyi. Katanya. Siapa nih? Oh, visernya tadi kah? Oh, iya. Somebody snake into Echigoya's and he run this way. Katanya. Echigoya bilang dia melihat seseorang yang seperti Kame. Dimana sih Kame? Katanya. Dia baru saja mendapatkan gajinya hari ini. Jadi dia mungkin pergi ngedate atau melakukan sesuatu. Katanya. Hmm. Gitu ya. Hana. Penyerah lah. Katanya. Some big guys are concerned in this case. It's getting out of our hands. Katanya. Wow. What is happening? Udah mulai. Kasusnya makin gede nih ya. Kame. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menemukan apapun. Tidak apa-apa. Kamu istirahat saja sekarang. Ini tidak bisa memiliki. Kita tidak bisa melakukan. Ini Hana kita tidak bisa membiarkan seperti ini. Mari kita pergi melihat Echigoya. Kau benar. Aku harus melakukannya sekarang. Dan kembali Hana join ya. I will take care of Kame. Katanya Sitaru. Oke. I'm sorry Hana. Be careful. Oke. Baik. Kalau begitu. Kita akan langsung kembali lagi menuju ke tempatnya Echigoya. Seperti-seperti itu. Let's go. Alright. Kita sudah kembali lagi ke kota Edo. Dan kita akan kembali ke... Apa namanya? Tokonya Echigoya. Oh. Echigoya sudah tidak ada di sini nih. Alright. Done. I see. Terdapat sebuah pintu. Ya kan. Langsung saja kita masuk ke dalam sini. Ya kan. Lalu kita coba jelajahi. Ada pintu lagi nih. Wait. Mari kita cek-ceki ya kan. Oke. Ada. Tiga orang. What are you doing here? Apa yang kalau akan di sini? Oh. Alright. Ada game serima. Kita lawan dulu semuanya. Oke. Selesai. Wuh. 1575. Ah. Ini sepertinya kalau kita ini lagi. Klik lagi bakal ngelawan ya. Untung gue masih punya airdrop satu lagi nih. Ini kayaknya bisa jadi tempat yang cukup oke ya. Untuk grinding ya. That was going in the basement of Echigoya. Oke. Nanti kita akan coba apa namanya. Testing. Tapi. Oke lah. Nanti aja deh. Kita akan coba nanti aja. Mudah-mudahan masih bisa ya. Ngelawan-ngelawan di sini ya. Lumayan duitnya itu soalnya. Buat grinding untuk mendapatkan senjata. Oh iya. Hampir lupa. Untung gue keinget. Si Vira tadi senjata udah abis. Jadi gue akan equip catclaw. Dan kita akan langsung lanjut menuju ke pintu yang berikutnya. Somebody's talking in. Ada yang ngomong di dalam. Siapa itu? Echigoya. Shogun. Shogun. Hahaha. Well then. Gimana dengan banana katanya. Dengan pisang ya katanya. You have nothing to worry about. Here they are all nice and safe. Udah aman katanya. Aku bekerja sangat keras untuk membuat agar polisi-polisi itu diam katanya. Oh yes. I know that. Please do not say anymore. I of course did bring extra GP just for you. Gathering magi cost a lot of money. Squeeze more money from the townsman. Oh sir. You are back. That is a very nice compliment. But not as bad as you Ichigo. Ya gila. Memang orang-orang ini. Musik apa ini katanya dia. Hey. Dasar kalian. Who do you think you're talking to katanya. Come on fellows. Dan kita melawan Echigoya dan juga Hatamutu. Oke. Ichigoenya itu kita coba serang pakai Catclaw. Kemudian kalau yang Hatamutunya. Gue pengen coba pakai tank ya. Kira-kira demisinya seperti apa. Gue belum pernah coba pakai Temptat untuk si Hatamutu. Oke. Here we go. Temptat. Ngebikin Confuse. Mantap. Catclaw 500. Langsung meninggal. Keren. Gila di bazooka. Sakit juga tuh bazooka tuh. Sip ya. Karena gue udah bikin banyaknya Confuse. Jadinya membuat si Hatamutunya jadi gak bisa terlalu banyak nyerang ya. Nice lah. Bagus. Di tank. 700. What the heck man. Oh. Okay. Tank keren juga tuh. Oke. 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 Not me. Shogun told me to do it. Shogun yang mengatakan untuk melakukan. Agar aku melakukan yang aku tidak tahu apa-apa katanya. Oh. Ternyata ya kan. We can't do anything with Shogun. Please don't give it up katakami. I will do away with that Shogun. My task is to guard Magi from such people as Shogun katanya. Apakah kau adalah seorang guardian? Ya benar katanya. Apakah kau tahu mengatakan guardian? Ayahku adalah salah satu dari kalian katanya. Dia mengatakan dirinya adalah kapten. Kapten? Oh. Bagaimana dirinya sekarang katanya? Dia telah meninggal. Oh tidak. Maksudmu dia ikut. Ikutlah dengan ku untuk melakukan Shogun. Hana. Aku akan membalaskan dendam dari ayahmu katanya. Dan taruh kali ini yang join ke party kita. Gila. Makin keren nih ceritanya nih. Udah berhubungan dengan Shogun. Ternyata taruh ini adalah temennya dari bapak kita. Wah bawa land nih. Keren banget. Apalagi gue baru saja menemukan ya. Bahwa ternyata tank itu adalah senjata yang sangat powerful sekali. Dari si X ya. Jadi gue gak khawatir banget lah sekarang. Kalau ketemu musuh yang harus gue AOE ya. Pake group gitu. Uh gila tank the best banget. 700 loh gila. Amazing banget. Oke. Kalau begitu nextnya kita akan menuju ke kastil yang. Apa namanya yang sebelumnya kita tidak bisa masukin. Tapi karena ini perjalanan agak cukupannya. Gue akan skip aja sampe kita menuju sana. Let's go. Oke. Jadi kita sudah berada di depan dari kastil. Tempat dimana kita akan melanjutkan petualangan kita. Ya kan. Tapi sebelum itu gue siapin dulu. Maaf ya. Sudah ready? Langsung saja kita ngobrol dengan penjaga. You villain will arrest you. Do not waste your life. Shut up. Oh. Berantem kita. Oke. Here we go. Sebenarnya musuhnya ini cukup kuat ya. Ada stone man. Ada knight. Kita coba fokusin ke knight-nya aja dulu. Karena ya. Knight-nya cukup kuat. Sementara. Yang stone man-nya itu. Mungkin pake tank satu. Muramasa. Gila. Muramasa the best sih kayaknya. Wah. Langsung meninggal. Knight. Satu ya. Sayangnya cuma. Aduh. Masih kesisa satu lagi. Gila. Ada ice sword. Itu damage-nya sakit pula. Stone man-nya juga ngeri banget. Kita kasih tank. Dan masih belum meninggal ya. Padahal. Gila loh tank-nya itu kekuatannya. Oh. Fire lebih gede ya. Kuatan fire-nya. Oke. Kalau udah kayak gini. Kita sambil nyicil kick aja lah. Oke. Ice-nya disini. Kita tinggal pake laser. Habis itu katana. Oke. Aduh. Pake miss lah gitu katana. Aduh. Kecewa penonton. Aduh. Nah nyebelin. Oke lah. Tapi sagai jelitinya meningkat. Mantap sekali. Dan langsung saja. Kita masuk ke dalam sini. Ini agak-agak muter ya perjalanannya. Jadi. Ya semoga. Semoga saja lawan-lawannya tidak terlalu menyebalkan. Dan bisa kita selesaikan. Oke. Karena tadi udah beres. Untuk penjaganya. Battle yang ini gue skip lagi. Oke beres. Wuh. Kita dapet bazooka. Looks good. Tetapi. Ya kan. Si Saga meninggal. Jadi. Kita harus heal dia dulu. Karena ya. Seperti yang gue bilang. Musuh disini tuh darahnya. Aduh. Kacau banget sih. Jadi kita harus. Rada hati-hati ya. Dengan karakter kita. Tadi kayaknya bazooka tuh juga cukup oke tuh. Kalau gue equip buat si Saga kali ya. Mana. Saga. Oke. Gue pengen simpen. Mungkin panjang kita simpen ya. Kita ganti dengan bazooka. Oke. Sip. Sekarang kita udah punya serangan yang lumayan oke. Lumayan kuat ya kan. Kita lanjutkan. Jadi kita butuh muter dari kastil ini. Anyway. Kastil ini cukup panjang. Nanti di dalamnya juga cukup luas ya. Jadi kita harus. Apa namanya. Berhati-hati. Dan ini adalah musuh. Kita lawan dulu ya kan. Oke. Beres. Lumayan. 2000 ya kan. DP dan Vira. Agility-nya meningkat. Alright. Kita lanjutkan lagi. Uh. Terpeda musuh kita lawan dulu. Dan selesai. Uh. Pake bazooka GG banget sih. Asli. Karakter. Apa. Ternyata bazooka tuh serangannya ini ya. Group ya. Jadi. Wah. Berguna banget lah. Asli ini akan mempermudah hidup kita banget nih. Oke. Kita akan lanjutkan lagi ngelawan musuh disini. Oke. Pedes. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi kenapa gue gak kebawa. Karena di bawah tuh jalan buntu ya kan. Penjalannya. Kita harus lewat kesini. Eh. Itu gak gak gak. Saya harus lewat kesini. Bukan lewat kesitu. Karena kesitu kosong. Kita harus lewat kesini. Ya kan. Eh. Tapi disini pun. Oh ya. Bener bener bener. Dari kesini. Lalu kita. Lewat kesini. Tapi kita lawan dulu musuh disini. Oke. Selesai. Gila. Duitnya cuma 231. Musuhnya keras. XB cuma segitu. Pelit memang. Luar biasa. Oke. Kita lawan lagi musuh disini. Yup. Selesai. Kita lanjutkan lagi. Menuju ke tempat yang berikutnya. Oke. Dari sini kita pilih yang ke kiri aja. Karena ke kanan itu kosong. Tidak ada apa-apa. Kita akan langsung saja lewat di sebelah sini. Lalu kita ke kanan. Oke. Sip. Dan ada musuh. Kita lawan dulu musuh disini. Oke. Selesai. Vida mananya meningkat. Tapi sebelum itu saya mau heal dulu untuk Saga. Kurang. Saga ditargetin terus. Aduh. Kacau penonton ini. Aduh. Ditargetin terus. Jadi darahnya selalu sekarang. Untung cure kita udah double ya. Jadi lumayan aman lah. Oke. Kita lanjutkan lagi. Dari sini. Kita tinggal ke bawah. Lalu kita langsung naik ke sini saja. Alright. There you go. Dan. Masuk ke sini. Dari sini. Kita ke kanan dulu. Karena ada beberapa item yang bisa kita ambil. Tadi sudah kelihatan ya di kanan atas ya. Item-itemnya apa aja. Dari sini ya. Dua. Eh. Dalam selimut. Gila. Kita lanjutkan dulu musuh di sini ya. Oke. Berhasil kita kalahkan. Tapi sayangnya Vira terkena stone. Aduh. Gue gak tau nih. Gue punya itemnya gak ya untuk menyembuhinnya. Uh. Ninja Gauntlet. Kemudian ada body. Kemudian ada missile. Oke. Sebentar. Gue cek dulu item-item itu gunanya bagus gak ya. Alright. Jadi pas sudah gue baca. Gak ada yang terlalu gimana-gimana banget. Body ini. Gue kasih ke Vida. Jadi nambahin maksimum HP. Gue gak tau nambah berapa. Tapi lumayan oke. Misalnya ini kayaknya oke. Kalau kita ekip ke si Vira sih ya. Mage ini gak kurang oke sih. Sejujur-jujurnya. Jadi gue kasih ke ini aja. Terus. Apakah elixir. Elixir tuh bisa nyembuhin gak ya. Semoga bisa nyembuhin si Vira. There you go. Ternyata bisa. Bagus. Sementara Ninja Gauntlet itu. Kalau misalnya kita kasih ke Doi. Apa yang harus gue delete ya. Mungkin Magnum kali ya. Kalau gue ganti. Ya ada segi defense aja oke sih. Well Magnum sendiri juga gak gue pake-pake banget ya. Walaupun beberapa kali iya sih gue pake. Tapi gak gimana-gimana banget. Alright. Kita lawan dulu musuh disini. Dan selesai. Lagi-lagi Vira agility-nya meningkat. Bagus lah ya. Sekarang kita harus kembali lagi. Menuju ke. Apa namanya. Jalur di sebelah kiri sini. Karena jalan berikutnya adalah lewat tangga yang ada disini kan. Oke sip. Kemudian dari sini kita harus ke tengah dulu. Ada item yang harus kita ambil. Semoga itemnya adalah equip yang cukup oke ya. Namun ada musuh. Kita lawan dulu musuh disini. Oke selesai. Vida kembali naik maksimum HP-nya. Bagus lah ya. Wuuu. Dragon sword. That's what I need. For Saga ya kan. Itu dia. Gue butuh bang. Wah ini sih harusnya damage-nya gila-gilaan ya. Mestinya nih. Mestinya damage-nya parah nih. Ya. Aduh. Udah punya cat claw. Udah punya dragon sword. Wah abis ini sih fix. Gue gak akan langsung lanjut ke dunia yang berikutnya. Tapi gue mau grinding dulu deh. Gue mau punya dragon sword. Ke semua karakter gue. Aduh salah lagi harusnya kasih ke Vida. Ke semua karakter gue ya. Mau itu Saga, Vida, Vira. X juga. Gue pake dragon sword. Baru abis itu. Lanjut lagi ke tempat yang berikutnya. Dan gue punya cadangan dua lagi. Paling gak. Kalo kayak gini sih gila ya. Kita lanjutin dulu untuk lawan musuh disini. Alright. It's done. Kita lanjutkan lagi. Dan masih ada musuh yang harus kita lawan. Sip. Selesai. Mari kita lanjutkan lagi ya kan. Tapi sebelum itu. Marilah kita heal dulu si Vida. Karena si Vida dari tadi. Entah kenapa ditargetin mulu. Gue juga heran kenapa. Tapi kita lanjutkan saja. Oh. Ada item. Dan isinya ada lam. Ada musuh dulu. Tapi harus kita lawan. Let's go. Ya. Mantap. Selesai. Gila duitnya 3000. Oh iya. Lupa itemnya. Dragon shield. Dragon shield ini bagus gak ya. Kalo gue equipin buat si siapa ya bagusnya ya. Kira-kira. Gak terlalu bagus sih ya. Aku skip aja deh. Nanti paling kita jual sih. Oke. Tempat yang berikutnya. Kita tinggal naik aja ke atas. Iya kan. Menuju ke bagian atas sini. Iya kan. Lalu dari sini kita. Oh. Tunggu sebentar. Sebelum itu kita. Samurai. Bow kayaknya tadi. Kasih ke siapa ya. Kasih ke sini kali ya. Samurai. Oke. Oke. Gue agak takut kalo ini adalah boss ya. Jadi. Kita save dulu. Biar aman. Takut aja ya kan. Oke sip. Hop. Shogun. Aku datang kesini untuk mengambil nyawamu. Tolong. Tolong. Gak terlihat dia. What? Langsung lawan Shogun guys. Let's go. Pake dragon sword. Cat claw. Kemudian kita kasih fire. Lalu kita cobain pake samurai bow. Dan dengan murah masa. Here we go. Gila. Langsung 900. 440. Oh. Kuat juga tuh ya. Oh. Dia pake poison ya. Untung. Dragon armor kita aman ya. Dan kita berhasil. Mengalahkan. Shogun. Tapi darahnya cuma. Who is that? Daddy. Help me. Daddy. You fool ya kan. Dummy. Dasar bodoh. You messed it up. You of the use. Disappear. Gila. What? Wow. What is happening? Ntar. Jangan bilang. Kita bakal ngelawan dia nih. Kalau iya sebaiknya. Ya kan? Sebaiknya nih. Heal dulu gak sih? Pira. Kalau si Saga juga masih darahnya masih oke. Mungkin buat si Fida sendiri ya. Ntar. Kita heal dulu si Fida sendiri. Oke. Kalau si Saga kayaknya aman. Lalu sebelum ini. Oh. Ntar. Ntar. Itu juga. Si Taro juga. Taro juga darahnya sekarat. Bentar. 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 Taruh. 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 Oke. Ini kayaknya gara-gara mananya si Fida gede ya. Jadinya sekarang kita kalau ngeheal. Langsung. Langsung lumayan gede juga gitu. Nambahnya. Oke. Kita save lagi. Dan inilah dia. Iya. Mencet X. Hup. Here. Come this way. Gata dia. Oh. Oke. Oh. Ya Allah. Gue pikir lawan boss. Tapi ngelawan ini dulu. Yaudah lah. Kita beresin dulu ya. Let's go. Oke. Selesai. Tapi sebelum itu ya. Baru aja tadi gue heal si Saga sama si Fira. Eh si Fira sih. Si Saganya ya. Enggak gue heal banget. Darahnya langsung tinggal sisa segitu. Kan kambing. Oke. Kayaknya sekarang yang bener-bener deh. Melawan si Magnate tadi ya. Magnate tuh Magnate namanya. Oke. Sudah di save. Dan. Aduh. Pencet lagi. Inilah dia. Hup. Oh my son was useless. But I still do have some luck. You brought me the Magi. Gata dia. Uh. Dan inilah dia Magnate. Oke. Kita pake serangan terkuat yang kita punya. Ini. Kemudian juga Fire. Lalu Samurai Bow ini. Dan Muramasa. Here we go. Oke. Thundernya aman ya. Karena kita udah pake Dragon Armor. Jika 43. Terus 20 doang. Gila. Uh. Ternyata lumayan gede ya. Dari Samurai itu. Wait. I still have kick. Satu. Kita cobain deh. Kick ini satu juga. Kita cobain. Fire. Samurai. Muramasa. Kick. 158 lumayan lah. 138. Di Thunder masih aman ya. Parse 2. Mantap sekali. Sip. Sudah kita bakar. Oke. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Sorry. Kita lanjutin lagi. Tadi menyelesaikan sesuatu. Karena kita udah gak ada bugi serangan lain. Kita langsung serangan yang terkuat yang kita punya saja. Ya. Cat claw lagi. 227. Mantap. Muramasa lagi-lagi. 326. Aduh. Dragon kecil banget. Oh my god. What the hell is that tornado? Holy shoot. Wah. Harus cure nih. Harus cure. Aduh. Paling kasian darahnya si X sih. Kita heal dulu si X deh. Sisanya kita full nyerang lagi. Muramasa. Oke. Wah gila darahnya berapa sih? What banget. Wah. Ayo bertahan lah. Oke. Nice. Oh oh. Darah si Pira. Sangat-sangat-sangat sekarang sekali ya. Kita harus terus menyerang normal. Cat claw. 225. Muramasa lagi. Ayo dong. Dah. Berhasil kita mengalahkan magnet. Gila. Kalau dia tadi tornado. Dua kali meninggal sih. Asli gak bisa ngapa-ngapain tadi. Wuh. Pira dan Vida. Statusnya meningkat. Luar biasa. Kau. Dan kita mendapatkan fire magi. Ice magi. Tandor magi. Poison magi. Kan. We did it. Now what. Sekarang apa? Taro katanya. Well. Hana. Taro. Aku malu katanya. Kalian berdua. Kelihatan cocok katanya. Bagus. Bagus. Hohoho. Oh. Ten more magi. Oh iya ya. 77 kah? Apakah kita sudah punya 67? Iya. 67 di kanan bawah itu. Well. Well. Tanpa diduga-duga ternyata kita tinggal 10 magi lagi sebelum kita mengakhiri petualangan kita. Cuman gue gak yakin pas dapet 77 magi langsung beres ya. Jadi mungkin setelah 77 terus nanti kita akan terjadi sesuatu konflik yang terjadi ya kan. Habis itu nanti baru ada beberapa dungeon lagi. Barulah nanti kita menyelesaikan game ini ya. Tapi yang jelas sekarang kita sudah punya 67 magi. Dan mungkin berikutnya adalah gue pengen grinding duit dulu ya. Jadi gue pengen mengupgrade semua equipment yang gue punya ini. Dari set yang ada di toko ini. Kemudian juga gue pengen ngebeli senjata-senjata lain. Senjata-senjata baru yang lebih berguna. Tentu saja untuk karakter gue. Sehingga damage gue juga bisa lebih bagus lah ya sekarang. Sebenernya sih pake dragon sword ini udah bagus banget sekarang. Tapi kan tidak bisa diandalkan banget ya. Cat claw, dragon sword gitu. Dan sekarang udah punya samurai bow ini juga bagus banget lagi. Gila damage-nya parah sih ini. Parah banget, parah banget. Single target tapi sayangnya. Cuman ya nanti gue akan coba grindingnya di luar dari... Apa namanya? Rekaman ini ya recording. Jadi biar tiba-tiba nanti udah kuat aja gitu. Oke. So segitu aja dari gue untuk episode kali ini. Sampai kita ketemu lagi dalam serial dari game episode ke-23. Game-nya adalah Final Fantasy Legend. Dan kita ketemu lagi di part yang berikutnya. Bye-bye. Thank you semuanya.